assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya hobibunga teman teman semua dimanapun teman teman berada di video kali ini saya akan berbagi cara merawat anakan agonema agak cepat besar atau lebih spesifiknya saya akan berbagi cara pemberian pupuk pada tanaman agonema yang masih anakan jadi ada dua tekniknya nanti akan kita siramkan kemudian ada yang akan kita semplot sekarang kita racik dulu pupuknya jadi disini sudah ada air sebanyak 5 liter dengan pupuk gandasil D kemudian sudah ada sprayer yang ukuran 2 liter dan vitamin B1 sekarang kita racik kita campurkan pupuk gandasil D ini itu kurang lebih untuk ukuran 5 liter air itu sebanyak 4 sampai 5 gram di kira-kira saja di kira-kira sebanyak ini yang jelas dia itu sedikit lebih banyak daripada 1 sendok teh atau 1 sendok teh lebih sedikit kemudian kita aduk sampai rata kemudian kita aduk sampai rata selanjutnya selanjutnya kita akan mencampurkan vitamin B1 ke dalam sprayer ini untuk ukurannya setiap 2 liter air itu kita campurkan 1 tutup botol bagian dalamnya yang ini yang ini di bagian dalamnya 1 tutup botol oke sebanyak ini kita campurkan ke dalam sini sudah sekarang pengaplikasiannya gimana oke kita aplikasikan langsung jadi yang pertama jadi yang pertama adalah kita siramkan dulu pupuk daun tadi ya pupuk daun tadi ke media tanamnya tidak perlu kena daunnya ya cukup media tanamnya saja oke kayak gini jangan secukupnya saja gak usah terlalu banyak oke jadi ini ada anak-an Snow White ada anak-an Lady Palentin ada anak-an Red Legacy Soxom Butterfly Dude White ini gak gak anakan lagi gak dewasa oke selanjutnya adalah pengaplikasian dari penyemprotan vitamin B1 tadi oke sekarang kita aplikasikan penyemprotannya nah untuk penyemprotan vitamin B1 ini kita wajib semprot ke seluruh bagian aglonema ya gini semuanya harus kena dari daun tangkai batang itu semuanya harus kena jadi harus kena semua ya tujuannya itu agar setiap bagian dari aglonema itu dapat menyerap langsung vitamin B1 nya karena vitamin B1 ini dia ini kan menyegarkan tanaman membuat tanaman itu lebih sehat sehingga penyerapan nutrisinya pun semakin maksimal itu tujuannya jadi tujuan kita berikan vitamin B1 ini agar penyerapan nutrisinya dari pupuk daun yang kita berikan itu bisa maksimal gitu ya oke sampai basah semua ya dan jangan lupa untuk treatment seperti ini lakukan setiap 2 minggu sekali setiap 2 minggu sekali kita lakukan treatment seperti ini agar anakan aglonema kita cepat besar dan sehat juga daunnya itu menjadi lebih besar kayak gini kan suamnya kan dia lebih besar dan lebih full merah ini juga calon daun mudanya lebih segar juga dia kan merah juga dia full juga merahnya kayak legasi ini oke udah jadi kayak gitulah teman-teman caranya merawat anakan aglonema atau pemberian pupuk pada anakan aglonema agar cepat besar silahkan dicoba semoga berhasil dan jangan lupa komentarnya di bawah like-nya komen-nya dan subscribe-nya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye